Kementerian Perdagangan memutuskan untuk menaikkan harga acuan telur dan ayam di tingkat petani maupun konsumen mulai 1 Oktober 2018. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan keputusan kenaikan harga acuan telur karena tren harga melemah. Harga acuan telur di tingkat petani menjadi 18.000 hingga 20.000 rupiah per kilogram dan di tingkat konsumen 23.000 rupiah per kilogram. Sementara itu harga ayam hidup di tingkat petani menjadi 18.000 hingga 20.000 rupiah per kilogram dan di tingkat konsumen daging ayam menjadi 34.000 rupiah per kilogram. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan keputusan kenaikan harga acuan telur dipengaruhi karena tren harga melemah. Apabila harga acuan telur tidak naik maka suplai akan bermasalah. Kondisi harga telur yang jatuh supaya kita juga fair tidak hanya berbicara pada saat harga naik. Tetapi pada saat harga jatuh seperti yang juga kita pernah sepakati bahwa Atau mereka teman-teman ini pun usaha meminta bahwa jangan pada waktu kami harga naik kami dapat untung. Bapak-bapak juga tidak. Tetapi pada saat kami rugi, Bapak diamkan kami.